Mombor Spori memberi penjelasan terkait hilangnya dua DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kadifumas Spori Irjenpol Sandi Nugroho menyebutkan hilangnya dua burunan kasus Vina lantaran alat bukti masih belum mencukupi. Sandi juga mengatakan berdasarkan keterangan para saksi, dua nama DPO tersebut merupakan fiktif. Sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut dan sempat dirilis oleh Kapitumas Puda Jabar bahwa tersangka sudah salah satu DPO sudah diamankan. Dan di dalam penutupnya, di dalam penutupnya kalau kalian mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kapitumas Spori Jabar menyampaikan, apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang, beneran dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk muka pasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.